Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk sahabat Upscape di seluruh Indonesia Sebelumnya perkenalkan, saya Widi Daneseptria, salah satu tutor Upscape Indonesia Nah pada sesi ini kita akan membahas materi Ada tiga sub pembahasan akan kita bahas Yaitu tentang tahap perkembangan keluarga Yang kedua tentang fungsi keluarga Dan yang ketiga tentang index cards Kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang fungsi keluarga Menurut Friedman terdapat lima fungsi keluarga Nah diantaranya yaitu adalah fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi protein kesehatan, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi Kita akan membahas satu persatu Nah fungsi afektif berhubungan dengan fungsi internal keluarga Perlindungan psikososial dan dukungan terhadap anggotanya Contohnya yang termasuk komponen dari fungsi afektif ini meliputi Memelihara saling asuh, membina keakraban, keseimbangan, dan saling menghormati Ikatan dan identifikasi, keterpisahan dan ketertarikan, pola kebutuhan dan respon, dan peran terapotik Nah yang kedua adalah fungsi sosialisasi Fokus utama dari fungsi ini adalah untuk sosialisasi dan pengasuhan anak Nah dimana tujuan utamanya ini adalah untuk bagaimana keluarga atau orang tua bisa mensosialisasikan anak menjadi bagian dari anggota masyarakat Dimana fungsi ini berlangsung sepanjang hidup, seumur hidup, dan melibatkan banyak pembelajaran dalam keluarga Nah pengalaman ini terutama bertujuan untuk mengajarkan anak bagaimana berfungsi dan memiliki peran sebagai orang dewasa dalam masyarakat Untuk yang ketiga fungsi perawatan kesehatan Ini merupakan kemampuan keluarga untuk menyediakan kebutuhan fisik anggota keluarga Contohnya makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian, perawatan kesehatan, dan perlindungan terhadap bahaya Pelayanan dan praktik kesehatan yang mempengaruhi status kesehatan anggota keluarga secara individual Adalah fungsi keluarga yang paling relevan bagi perawat keluarga Keempat adalah fungsi reproduksi, dimana fungsi ini difokuskan tujuannya itu adalah untuk mempertahankan kontinuitas keluarga Selama beberapa generasi untuk keberlangsungan hidup masyarakat Kemudian yang kelima fungsi ekonomi itu merupakan fungsi yang fokus utamanya merupakan menyediakan kebutuhan sumber ekonomi yang cukup Dan pengalokasian efektif dalam keluarga Fungsi ini melibatkan penyediaan keluarga akan sumber daya yang cukup Finansial, ruang, dan materi, serta alokasinya yang sesuai melalui proses pengambilan keputusan Nah demikian materi tentang fungsi keluarga Oke sahabat Upscap, sampai disini dulu materi dan pembahasan kita kali ini mengenai tab perkembangan keluarga, fungsi keluarga, dan index card Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya Dan jangan lupa like, komen, subscribe YouTube Upscap Indonesia Official Dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax